Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dibaca panjang Terletak diantara dua huruf hidup Madasilah dibagi menjadi dua Madasilah kosiroh dan Madasilah wawilah Kali ini kita hanya akan membahas Madasilah kosiroh Madasilah kosiroh adalah ketika ada Madasilah Yaitu apabila ada Hu dan Hi Tidak bertemu dengan Hamzah Yang tidak bertemu dengan Hamzah Kita ulangi lagi Madasilah kosiroh adalah apabila ada Hu dan Hi Yang tidak bertemu dengan Hamzah Panjangnya berapa? Panjangnya satu alif atau dua harokat Kita contohkan di sini Bihi min Bihi Bihi Di sini tidak ada Hamzah setelah Hi Maka ini dinamakan Madasilah kosiroh Selanjutnya Bihi ka Ini panjang seharusnya Ini juga tidak ada Hamzah setelah Lafal Hi Maka ini dinamakan juga namanya Madasilah kosiroh Gitu ya Baik untuk lebih lengkapnya Akan coba kita baca dari awal Sampai akhir Bisa teman-teman ikuti Bisa teman-teman ikuti Untuk mempraktekan bacaan Madasilah kosiroh Sebelumnya kita tetapkan dulu Konsepnya Kita tetapkan dulu Definisinya Bahwasannya Madasilah adalah ketika ada Hu dan Hi Terletak diantara dua huruf hidup Ini dua huruf hidup Kemudian Madasilah kosiroh sendiri itu apa Yaitu apabila ada madasilah Yaitu Hu dan Hi itu Tidak bertemu Hamzah Artinya tidak bertemu setelah Lafal Hu maupun Hi Itu tidak bertemu dengan Hamzah Panjangnya berapa Panjangnya satu alif Atau dua harokan Baik kita baca Bismillahirrahmanirrahim Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum Yudillu bihi kathiran Wa yahdi bihi kathiran Falamma a'adha'at ma hawlahu Dhahaballahu binurihim Selanjutnya Fa'tu bisuratim min mislih Ulangi Fa'tu bisuratim min mislihi Wad'u shuhada'akum Wa idis tasqa musa li qawmihi Fa'ulna Bima fatahallahu alaykum Li yuhajukum bihi Ainda rabbikum Falamma ja'ahum Alhamdulillah Alhamdulillah Selesai kita baca Beberapa ayat dalam raka ini Baik selanjutnya Akan kita urai Dan kita tunjukkan Mana-mana yang menunjukkan Bacaan Sebelumnya mari kita ingat Ingat terlebih dahulu Definisi dari Mad'u shih lah Kasih lah Yaitu apabila ada Mad'u shih lah Atau hu dan hi Yang tidak bertemu dengan Hamzah Tidak ada hamzah Setelah lafal hu Maupun setelah lafal hi Baik di ayat yang pertama ini Teman-teman Kita praktekkan Fa'akhranja bihi Minas samarati Rizqallakum Mad'u shih lah Kasih lah Terletak di sebelah sini Bihi Min Bihi Min Gitu ya Jadi setelah huruf Hi Setelah bacaan Hi Ini tidak ada Hamzah Maka yang dinamakan Mad'u shih lah Kasih lah Mad'u shih lah Kasih lah Kenapa Ada lafal hi Ada mad'u shih lah Yang tidak bertemu dengan Hamzah Alasannya Ada mad'u shih lah Yang tidak bertemu dengan Hamzah Panjangnya berapa Panjangnya Satu alif Atau dua Harokat Hi Seperti itu Lanjut di ayat yang kedua Yudilu bihi Kasih Rau Wayah Dibihi Kasih Rau Ada dua Bihi Kasih Rau Disini ayatnya sama Teman-teman Maka Kita cukup Memberikan hukum Satu saja Karena ayatnya Sama Bihika Bihika Ya Perhatikan Disini Hi nya Inilah Tanda panjang Teman-teman Setelah Hi Tidak ada Hamzah Ya Setelah Mad'u shih lah Tidak ada Hamzah Maka Karena tidak ada Hamzah Maka dinamakan Mad'u shih lah Kasih roh Mad'u shih lah Kasih roh Panjangnya berapa Membacanya Cara membacanya adalah Dibaca panjang Satu alif Atau dua Harokat Bihi Kasih Rau Yudillu Bihi Kasih Rau Wah Yahdi Bihi Kasih Rau Ayat yang ketiga Kita baca dulu Seperti itu Seperti itu Seperti itu Wujud dari Mad'u shih lah Wasih rohnya Sebelah sini Ya Apa buktinya Setelah Lafal Hu Tidak ada Tidak ada Huruf Hamzah Tidak ada huruf Hamzah Maka ini dinamakan Mad'u shih lah Kasih roh Sebab apa? Sebab ada Mad'u shih lah Tidak bertemu dengan Hamzah Panjangnya berapa? Panjangnya Satu alif Atau dua Harokan Lanjut Faktu Bissuratim Mim Mislihi Wada'u Shuhada'akum Mana Wujud dari Mad'u shih lah Sebelah sini Kenapa Ada Mad'u shih lah Tidak bertemu dengan Hamzah Maka dinamakan Mad'u shih lah Kasih roh Mad'u shih lah Kasih roh Sebab ada Mad'u shih lah Tidak bertemu dengan Hamzah Wa'idis tasqa Musa Li qawmihi Faqulna Li qawmihi Faqulna Li qawmihi Faqulna Bacaan Mad'u shih lah Kasih roh Sebab ada Mad'u shih lah Tidak bertemu dengan Hamzah Panjangnya Satu alif Atau dua Harokan Lanjut Bima fatah Allahu Alaikum Liuhadjukum Bihi Li qawmihi Li qawmihi Li qawmihi Perhatikan disini Setelah hi Tidak ada Hamzah Maka dinamakan Mad'u shih lah Mad'u shih lah Kasih roh Sebab ada Mad'u shih lah Tidak bertemu dengan Hamzah Panjangnya berapa Panjangnya Satu alif Atau dua Harokan Yang ketiga Yang selanjutnya Yang ketiga Ini Dua baris yang terakhir Falamma Ja'ahum Ma'arafu Kafaru Bihi Fal'anatullah Bihi Fa Bihi Fa Bacaan Mad'u shih lah Wasih roh Sebab ada Mad'u shih lah Tidak bertemu dengan Hamzah Maka Dinamakan Mad'u shih lah Wasih roh Seperti itu Panjangnya berapa Panjangnya Satu alif Atau dua Harokan Ayat yang terakhir Balaman Aslam Wajihah Lillahi Wah Hwa Muhsin Wajihah Lillahi Wajihah Lillahi Bacaan Mad'u shih lah Wasih roh Sebab ada Mad'u shih lah Tidak bertemu dengan Hamzah Maka dinamakan Mad'u shih lah Wasih roh Selesai teman-teman Alhamdulillah Kita telah menyelesaikan Peraga dalam Eh Beberapa ayat Dalam peraga ini Semoga Dengan membaca Beberapa ayat ini Teman-teman Lebih faham Apa Tentang apa Yang dinamakan Mad'u shih lah Tentang apa Yang dinamakan Mad'u shih lah Wasih roh Di pertemuan yang akan datang Teman-teman Kita akan membahas Yang namanya Mad'u shih lah Wawih lah Apa itu Mad'u shih lah Wawih lah Akan kita bahas Di pertemuan Yang akan datang Sekian dari kami Semoga memahamkan Dan menjadi ilmu yang bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh